You've got to pump it up, don't you know? Pump it up, you've got to pump it up, don't you know? Pump it up, you've got to pump it up Halo, kembali lagi di channel Youtube Nengkripto Sesuai request dari kalian, kali ini aku mau tutorial cara ganti nomor handphone di Hotbit Tapi sebelum itu, kalian bantu subscribe dulu channel ini karena hanya dengan menekan tombol merah dan gratis ini Kalian membantu saya agar lebih semangat berkadang membalas komentar, menulis request, record suara, dan menulis subtitle kata-perkata Gak dipungut pajak loh guys, gratis! Oke langsung saja, disini aku membuka halaman FAQ Hotbit ya Di bagian pertanyaan, bagaimana cara mengubah email authentication, google authentication, dan sms verification Loncat ke bagian sms verification saja ya Oke, sebentar ya, aku mau menjelaskan untuk kasus ingin mengubah nomor handphone Kalian bisa buka aplikasi Hotbit terlebih dahulu Masuk ke akun Pilih security center Jika ingin mengubah nomor handphone, kalian tinggal tap sms verification ini Nah, kenapa gak bisa? Karena setidaknya harus ada dua metode autentikasi terikat Disini aku cuma ada sms dan email Jadi setidaknya aku harus menambahkan antara google verification atau anti phishing code itu Oke Anti phishing code ya Semisalnya aku sudah menambahkan diantara dua ini Baru aku bisa mengubah nomor handphone Nanti penampilannya akan sama seperti ini ya Kita balik lagi Nah, seperti ini Akan ada password, email verify code, sms code, google authentication code Nanti tinggal di confirm aja Dan selesai Nah, untuk kasus nomor handphone yang sudah tidak bisa menerima kode verifikasi Disini ada catatan dari pihak Hotbit Intinya begini Jika pengguna ingin mengubah email, google, dan sms verification tetapi tidak bisa mengakses akun Hotbit Silahkan menghubungi ke alamat ini Setelah menerima tiket Admin Hotbit akan membalas cepatnya Oke, sekarang kita akan meminta kepada pihak Hotbit untuk menonaktifkan atau disable sms verificationnya Oh iya Perlu kalian ketahui Alamat bantuan ini sama seperti menu customer service di aplikasi Hotbit Kita kembali lagi ke aplikasi Hotbitnya Nah, customer service ini ya Sekarang kita tap Oke Beberapa saat yang lalu aku pernah menghubungi pihak Hotbit seperti ini juga Tetapi request type-nya aku other Tapi karena sekarang itu untuk mengganti verifikasi sms Kita pilihnya akun verification Oh iya Dan untuk alamat email Pastikan alamat email kalian bisa menerima email ya Karena biasanya suka ada juga ya alamat email yang susah gitu untuk mendapatkan email masuk gitu ya Jadi pastikan itu ya Karena nantinya disini kalian akan mendapatkan balasan email dari pihak Hotbit atas request kalian Masukkan saja terserah Tapi saran aku lebih baik memasukkan alamat email yang kalian daftarkan di Hotbit Kalian juga harus memasukkan user ID-nya juga Dan untuk deskripsinya Seperti ini Tulis saja begini Saya ingin mereset SMS verifikasi saya karena nomor telepon saya telah hilang atau rusak Bisa karena hilang atau rusak ya Pilih saja Begini sudah cukup ya seharusnya Kalau mau ada yang ditambahkan juga silakan Mohon maaf sekali jika tata bahasanya amburadul Oke Untuk text ID-nya Karena tidak ada jadi kita tulis non saja Nggak usah ditambahkan file juga nggak apa-apa Setelah itu kalian submit ya Karena sebelumnya aku pernah menghubungi pihak Hotbit melalui CS-nya ya Seperti ini juga sama Jadi aku pikir untuk kasus yang ingin mengganti atau mereset Nomor telepon pun pasti sama seperti saat aku kehilangan Google Authenticator Pengalaman aku waktu itu sih Waktu menghubungi customer service-nya Setelah aku mensubbit ini disini Kurang lebih ada satu jam Baru dibalas jika memang belum mendapat balasan Di hari itu juga mohon bersabar dulu saja Kita berpikir positif saja dulu Mungkin mereka sedang sibuk Banyak sekali email yang masuk ke mereka juga Pasti banyak ya Kalian bisa sharing-sharing di kolom komentar Apakah berhasil atau tidak Gimana gitu Kalian bisa ceritakan ya Jangan lupa klik like, komen, juga subscribe ya guys Terima kasih guys